Intro Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian Di sesi berikutnya yang saya dipercaya oleh RJI untuk memberikan materi berkaitan tentang penganggaran dana jurnal Ini materi bisa di download langsung di Zenodo, di link itu ya Nanti Bapak Ibu bisa cek saja dengan judul ini, penganggaran dana jurnal Bapak Ibu sekalian, karena ini bagian dari webinar amal, maka sebagai narasumer itu pasti mengajak Bapak Ibu sekalian Ayo kita dukung untuk webinar amal ini dengan memberikan donasi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian Ini ke cara bernanasinya, nanti mungkin Mbak Lidia bisa disampaikan lagi ada berapa donasi yang sudah terkumpul Baik Bapak Ibu sekalian, tentang penganggaran jurnal sebetulnya memang ini penting tidak penting ya Pentingnya kalau kita bisa menyiapkan semaksimal mungkin, lalu ada dukungan kuat Tapi kalau tidak penting, biasanya pengolah jurnal itu jalan saja dulu Nanti penganggaran mengikuti setelah jurnalnya mengalami proses penerbitan yang rutin Tapi karena ada kebutuhan untuk merapihkan dokumen penganggaran jurnal ini, maka kita perlu memahami terlebih dahulu Seperti apa sih penganggaran itu, baik dari aspek administrasi, ilmu administrasi, dan ilmu manajemen Termasuk nanti aplikasinya di dalam pelaksanaan penerbitan jurnal di kampus ataupun di lembaga Bapak Ibu sekalian Pertama kita perlu memahami dulu bahwa penganggaran atau penyusunan anggaran itu Atau istilah lainnya budgeting, itu artinya proses menyusun rencana keuangan Kenapa harus menyusun rencana keuangan? Karena penganggaran ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada perencanaan Maka perencanaannya ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu setahun Nah istilahnya ada lagi menggunakan penganggaran moneter Bagaimana kalau penganggaran untuk penerbitan jurnal? Berarti ini adalah penyusunan rencana keuangan penganggaran jurnal yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun ke depan Penganggaran ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian Tapi merupakan bagian dari perencanaan organisasi Kalau organisasi yang jurnal yang kita kelola berada di penerbitannya itu adalah fakultas Berarti ini menjadi bagian dari penganggaran yang disiapkan oleh fakultas Kalau organisasinya asosiasi berarti memang menjadi bagian dari penganggaran atau proses perencanaan asosiasi Di luar itu maka penganggaran ataupun pengelolaan jurnal itu ditolak Tidak bisa jurnal itu di bawah CV Di bawah perusahaan Di bawah yayasan Minimal paling tidak di bawah perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian Kalau di dalam akreditasi jurnalnya Atau asosiasi bidang ilmu Organisasi yang melingkupi semua Semua ahli dalam satu bidang ilmu Yang levelnya tingkat nasional Dan perencanaan ke organisasi ini sendiri Dalam ilmu manajemen itu terbagi kepada tiga Anggaran itu bagian yang ketiganya Jadi perencanaan organisasi itu ada perencanaan strategi Strategic planning Ada penyusunan program Dan ada baru penyusunan anggaran Seperti apa? Kalau dalam perencanaan organisasi polanya ini Jadi ada jangka menengah Ada jangka panjang Ini berarti perencanaan strateginya dari organisasi tersebut Contoh misalkan perencanaan strategi yang dilakukan oleh fakultas Jangka panjangnya apa? Oh, ingin terakreditasi Sinta 2 Maka diturunkan di jangka menengahnya Penyusunan programnya Lalu apa yang harus dilakukan? Penyiapan tahap awal Penyiapan tahap kedua Penyiapan tahap ketiga Baru terakhir kemudian Dari masing-masing tahapan-tahapan itu Apa anggarannya? Nah disini kemudian kita perlu Memahami penyusunan anggaran itu Sebagai bagian dari penyusunan program Jangka pendeknya apa? Oh, harus menyelesaikan tahapan yang pertama ini Satu tahun pertama apa? Terbitnya tepat waktu Naskah diterima dari berbagai penerbitan Maka anggarannya apa? Programnya apa di dalam penyusunan anggaran? Itu adalah perencanaan yang jangka pendek tadi Sehingga tahapan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek ini Ini kemudian ada tahapan-tahapan lainnya Nah kalau di jangka pendek itu Paling tidak ada tahap persiapan Tahap penyusunan Dan tahap ratifikasi Atau implementasi dan pertanggung jawaban Misal, tahap perencanaan untuk persiapan Paling tidak harus menetapkan dulu Yang tadi ya Rencana pengelajuna apa? Tujuannya ingin apa? Apa hanya sekadar ingin penerbitan Atau ingin terakitasi SINTA 2 Atau ingin terakitasi terindeks di internasional Misalkan di DOAJ Bahkan sampai bereputasi internasional Maka dari tujuan itu nanti disiptakan kegiatan Lalu ada asumsinya Kira-kira apa? Baik dari aspek kebijakan misalkan Nah dari situ baru kemudian dibentuk tim penyusun anggaran Yang kedua ada rencana pendapatan Menyusun rencana pendapatan Rencana biaya dan rencana pembiayaan Rencana belanjanya apa dan apa Kemudian untuk perencanaan berikutnya Nah kalau sudah disiapkan Penyusunannya baru diratifikasi Disahkan oleh pimpinannya Oh anggaranya ini, 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 ini Oke disetujui Baru ketika itu kemudian masuk ke tahapan implementasi Dilaksanakan Setelah itu di akhir periodenya Setelah satu tahun Maka dibuatkan pertanggung jawaban Nah kalau penyusunan rencana keuangan Untuk anggaran kita bisa lihatnya dari sini Pertama ada yang disebut dengan rencana pendapatan Dan cara pendapatan itu Kita bisa menyiapkan Mulai dari pra sebelum disiapkan Sebelum jurnalnya siap Proses ketika penerbitannya Pasca setelah terbitan tersebut selesai Yang kedua ada rencana biaya belanja Ini di sebelum dan juga di prosesnya Terakhir ada rencana pembiayaan Baik di proses Kemudian nanti di pasca-nya Oke Jadi penyusunan rencana keuangan ini Ini nanti bisa kita lihat Mulai dari pendapatan jurnal dulu Tadi kan bagian awal ya Ada rencana pendapatan Jurnal itu pendapatannya dari mana sebetulnya? Karena tidak mungkin satu organisasi Satu kegiatan tanpa memiliki pemasukan Ada tiga sebetulnya yang biasanya dialami oleh pengelola jurnal Mulai dari belum terakritasi jurnalnya Itu beda pendapatannya dengan yang sudah terakritasi Sinta 3 sampai 6 Dan apalagi Lebih beda lagi ketika sudah terakritasinya Sinta 1 Sudah terindeks kopus Atau nasional ya Sinta 2 Paling tidak ada tiga Sumber anggaran Sumber pendapatan untuk jurnal ini Pertama Anggaran organisasi Kalau yang belum terakritasi Atau akritasi Sinta Itu biasanya wajib Kenapa? Mau dari mana lagi? Karena bantuan dari pemerintah Seleksinya agak panjang Seleksinya banyak juga Biaya dari penulis yang belum terakritasi Jangankan penulis membayar Mereka menulis saja belum tentu Kemudian Melirik ya Kecuali sudah terakritasi Sinta 3 sampai 6 Biasanya mulai ada Biaya penulis yang kemudian dibebankan Tapi biasanya kalau ada anggaran organisasi Maka biaya penulis itu kemudian Dihilangkan Atau sebaliknya Kalau tidak ada anggaran organisasi Maka biaya penulis itu yang kemudian Akan meng-support kegiatan jurnal tersebut Terakhir baru kemudian Sudah terakritasi Sinta 2 Atau sudah terindeks kompus Maka Pasti Anggaran dari kampusnya disiapkan Anggaran dari organisasinya ya Atau kalau dari asosiasi mungkin Memang Sudah langsung melepaskan Karena sudah punya anggaran sendiri Bantuan dari pemerintah juga banyak Sudah Sinta 2 Itu ada support dana untuk kegiatan 1 tahun Program-programnya bisa dilaksanakan Dengan bantuan tersebut Apalagi yang terakritasi Sinta 1 Sudah terindeks kompus Itu biasanya bantuannya Suka otomatis Yang penting ada peningkatan Terakhir baru kemudian Ada biaya dari penulis Yang biasanya Mayoritas kalau sudah Sinta 2 Itu Meminta bayaran dari penulis Tapi nanti juga ada beberapa Kondisi ketika pengolai jurnal itu Sudah Sinta 2 tetap Kemudian gratis Karena ada support dari kampusnya Atau juga yang sudah Terindeks kompus Bisa saja lalu kemudian Karena ada anggaran dari organisasi Anggaran dari kampus Maka biaya dari penulisnya itu Kemudian Dihilangkan Semakin Meningkat Kualitas jurnalnya Itu biasanya Anggarannya semakin Bertambah Kecuali mungkin Pengolai jurnalnya Yang memang kemudian Bertahan Supaya tidak Terlalu banyak kegiatan Atau tidak terlalu banyak Membebani Penulis Tapi biasanya Pengolai jurnalnya Bisa lebih Sejahtera Karena setiap Aktivitas kegiatannya Itu Ada Uang lelah lah Paling tidak Ini untuk Penganggaran penerbitan jurnal Apa Biaya yang perlu disiapkan Oleh pengolai jurnal Yang awal ya Kalau yang awal Itu biasanya Perlu menyiapkan Hosting dan domain OJS Di RJI Ada Menyiapkan Pelayanan hosting Dan domain Meskipun kalau domain Bisa saja lalu Balik lagi ke domain Kampus Atau ke domain Organisasinya Tapi ada beberapa Kampus yang sudah menyiapkan Karena sudah ada Tim IT-nya Maka sudah selesai Sebetulnya Anggaran untuk penerbitan jurnal Dari aspek hosting dan domain Bukan lagi di bawah Jurnal Karena sudah berada di bawah Tim IT Atau PT IPD-nya Dari kampus tersebut Kedua Harus menyiapkan Custom jurnal Jadi tampilan jurnal Termasuk juga prosesnya Itu harus disiapkan Ada manajemennya Nah kalau di RJI kan Ada donasi lah Untuk custom OJIS ini Menyesuaikan dengan Kemampuan jurnalnya Ketiga Menyiapkan software Untuk cek plagiarisme Yang sekarang Sudah menjadi wajib Kenapa wajib? Karena ada edaran Bahwa setiap jurnal Setiap artikel Yang diterima oleh Pengelola jurnal Sekarang wajib Dicek Baik Identicate Atau tune it in Untuk yang level Paling tinggi Atau grammarly Atau juga Plagiarisme X Dan yang lainnya Kemudian yang kedua Perlu memiliki DOI Dengan mendaftar Ke cross-rap Atau ke Penerbit DOI Yang lainnya Nah yang paling umum Di kita memang cross-rap Termasuk Nanti ada pembiayaan Yang lebih ringan Dari RJI Yang tadi disampaikan oleh Pak Busro Yang ketiganya Ada software Management Reference Nah yang keempatnya Sebetulnya ada Editing Ini bisa masuk Ke biaya penulis Atau juga disiapkan oleh Pengelola jurnalnya Untuk edit Terutama editing bahasa Kalau jurnalnya Sudah mulai levelnya Menengah ke atas Atau Biaya tersebut Itu yang memang Harus disiapkan Kalau yang berbayar Itu ada khusus Bisa di pra Atau bisa juga Diproses sebetulnya Untuk editing ini Sedangkan di dalam prosesnya Paling tidak Penerbit itu harus menyiapkan Ada biaya rapat Ada untuk transportnya Konsumsinya Nanti saya sebutkan Beberapa bentuk judul Dari rapat-rapat Yang bisa disediakan Disesuaikan saja Dengan kondisi Dari Jurnalnya Dan juga Kesiapan dari Pengelola jurnalnya Yang kedua Ada biaya ATK Ya kan Perlu ada Komputer Ada printer Ada printer Kemudian juga Layanan internet Yang itu Kalau tidak bagian dari kampusnya Berarti disiapkan secara mandiri ATK-nya Lalu ada honor untuk editor Baik ketuanya Anggotanya Ataupun yang ber Kepentingan di situ Layouter Proofread Nah meskipun Kemudian Nanti ada Yang disebut dengan Standar biaya Minimum ya Standar biaya Untuk editor Reviewer Dan juga translator Ini Lalu ada honor Reviewer Ada honor Manager jurnal Kalau jurnalnya Ingin rapi Nah sekarang Sedang disiapkan Di RJI itu Untuk Menyiapkan Manager jurnal Profesional Sehingga Jurnal-jurnal yang Merasa tidak Mau Direpotkan Dengan bagaimana Manajemen Dan proses jurnalnya Ingin fokus Di substansi Ataupun di editing Maka bisa Meng-hire Ada manager jurnal Yang Itu profesional Per Minggunya Berapa jam Kemudian ditugaskan Untuk mengelola Mulai dari awal Sampai akhir Penerbitan jurnal tersebut Tapi dengan biaya Yang kemudian Nanti disiapkan Oleh Jurnalnya tersebut Yang berikutnya Honor translator Kalau Berbahasa Inggris Atau Honor proofread Kalau sekiranya memang Perlu Ahli bahasa Lalu terakhir Ada penganggaran Untuk biaya Percetakan Kalau menggunakan ISSN print Meskipun Sekarang banyak ya Yang punya ISSN print Tapi Cukup hanya Elektronik saja Tidak di print lagi Ataupun Kalau di print Cukuplah hanya Untuk penulis Atau untuk Lembaga-lembaga Yang diperkirakan Itu butuh Print outnya Misalkan Keperpustakaan Atau ke Fakultas-fakultas lain Di satu kampus itu Dan Biaya diseminasi Misalkan Perlu ada Kegiatan Launching Kegiatan Memperkenalkan Ataupun juga Tadi Penerbitan Percetakannya itu Naskah yang sudah Dicetaknya itu Ingin dikirim Keperpustakaan Yang ada di luar negeri Kalau yang sudah Terindeks Biar kemudian Masuk di dalam Katalog Perpustakaan Yang ada Di luar negeri tersebut Seperti yang Dulu Pernah diceritakan Ini di Salah satu jurnal Dari Jogja Ketika mau Menyiapkan Ke Skopus Mereka sampai Menyiapkan Anggaran Untuk pengiriman Ekspedisi Agar jurnalnya Itu dikirim Ke luar negeri Ke perpustakaan Perpustakaan besar Sehingga kemudian Masuk di katalog Dari Perpustakaannya Tersebut Karena beda Kalau pencarian Ada di mesinnya Dengan Yang sudah ada Di katalognya Biasanya Kalau di katalog Itu Lebih memudahkan Penulis Untuk mendapatkan Versi cetaknya Nah Untuk yang Langganan-langganan Misalkan DOI Crossref Ini memang Ada biaya Bisa dicek Di Crossrefnya sendiri Seperti tadi Sampaikan Pak Busro Sekitar 4 jutaan Untuk langganan Tahunan Ditambah dengan Biaya per naskah 1 dolar Per naskahnya Kalau di RJI Kita bisa Ringkas Biayanya Hanya menjadi 500 ribu Tahun per tahunnya Untuk biaya artikelnya Sama lah 1 dolar Atau sekitar 14 ribuan Dan DOI crossref ini Sekarang kelihatannya Akan menjadi Sudah Jadi wajib Karena setiap Naskah sudah harus Punya Nomor DOI nya Kedua Turn it in Subscription Ataupun License Untuk Pengecekan Turn it in Atau Identicate Nah Memang ada Beda Kalau turn it in Itu pengecekan Seluruhan yang ada Di website Kalau Identicate Di jurnal-jurnal Yang berbayar Sehingga Biayanya memang Lebih mahal Kalau di Identicate Kita juga bisa Mengecek Nanti Plagiarism X Ataupun Yang lainnya Kalau Sekiranya Belum Mampu Untuk Yang berbayar Langsung Karena disini Harus Contact Sales Saya punya Contactnya Untuk Turn it in Daerah Indonesia Itu Pembiayaannya Di atas 100 juta Tapi Kalau Di RJI Kemarin Kalau tidak Salah Pak Tanjil Menyiapkan Ada Turn it in Untuk 10 Lembaga Masing-masing Punya 10 akun Biayanya Hanya 10 juta Per tahun Kurang lebih Tapi Itu bisa Berubah Dan juga Tersesuai dengan Ketersediaan Lalu ada Grammarly Yang sekarang Sudah mulai umum Karena perlu Untuk pengecekan Tadi Tidak perlu Ke Yang ini Yang Editage Kalau Editage Itu kan Pembiayaan Kalau kita ingin Pengecekan Bahasa Inggrisnya Betul-betul Bagus Terutama Kalau untuk Penulisnya Untuk penulis Jurnal juga Yang ingin Skopus Sebetulnya Bagus Tapi Yang penting Ada anggarannya Nah Grammarly Itu levelnya Oleh pengolah jurnalnya Bisa dilakukan Tapi juga Nanti Ada biayanya Kalau kemudian Ingin yang premium Yang perlu Perhatikan itu Hati-hati Penawaran software Yang ada di E-commerce Grammarly Yang awalnya itu Sekitar 2 juta Tiba-tiba Biayanya 100 ribu Tune it in 25 ribu 25 ribu 2 tahun lagi Nah biasanya Sebulan Bisa dipakai Setelahnya hilang Yang aksesnya Ganti-ganti nanti Akunnya yang ini Ganti lagi yang ini Saya pernah mencoba Ternyata Begitu Dikasih akun ini Terakhir apa Misalnya yang bosan Udah Nanya lagi Nanya lagi Diganti lagi Diganti lagi Memang bisa dipakai Hanya untuk satu hari Menggantinya itu Jadi perlu berhati-hati Untuk yang berlangganan Software-software Untuk cek plagiarisme Ataupun juga Yang lainnya Kalau ada di E-commerce Karena biasanya Ya Begitulah Biaya Kecil Tapi pelayanannya juga Memang kurang maksimal Nah Berkaitan tentang Honor-Honor Kita bisa melihat Keaturan Keuangan negara Ada standar biaya Masukan Bukan standar biaya Minimum ya Sekarang standar biaya Masukan Untuk tahun 2020 Itu menggunakan Tahun anggaran 2021 Itu menggunakan Keraturan Yang masih Tahun 2020 Setiap tahun Biasanya Bulan Agustus ya Ini juga tahun 2020 Keluarnya Bulan Agustus Yang untuk dipakai Di 2021 Bapak-Ibu bisa cek Link download SBM-nya Di SBM-nya 2020 ya Tapi bisa dianggarkan Untuk 2021 Ini Ada PMK Nomor 119 Tahun 2020 Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Tidak banyak Sebetulnya Hanya dua poin Yang ada di SBM ini Pertama Honor Tim Penyusun Jurnal Di sini Disebutnya Jurnal Buletin Majalah Atau Pengelola Website Kalau yang Penanggung Jawab Kalau yang Honorarium Penyusun Jurnal Ini Jurnal Cetak Sebetulnya Karena apa? Oter Orang Pertorbitan Penanggung Jawabnya 500.000 Misalkan Pimpinannya Lalu Redakturnya Editor Incipna Itu 400.000 Lalu Editor Anggotanya Itu 300.000 Pertorbitan Kalau satu tahun Dua kali terbitan Jadi hitung saja Berarti biayanya hanya 400.000 300.000 Lalu desain grafisnya 180.000 Fotografernya 180.000 Sekretariat 150.000 Dan pembuat artikel Per halaman 200.000 Nah Kalau ada anggaran Dari kampus Yang lalu kemudian Ada anggaran Untuk penulisnya Terutama untuk Penulis internalnya Maka sekarang Sudah ada peningkatan Per halaman itu Itu 200.000 Jadi kalau ada Sepuluh halaman Ya 2 juta Tapi nanti Ini maksimal ya Nanti bisa menyesuaikan Dengan kemampuan Maksimal hanya Sepuluh halaman Ya berarti hanya 2 juta Meskipun naskahnya Ada 15 halaman Misalkan Tetap yang dihitung Hanya Sepuluh halaman Kalau diaturan Pemerintah Kemudian Untuk honorarium Tim pengelola website Nah ini yang biasanya Kemudian Disamakan Dengan OJS Jadi OJSnya Itu beda Antara Jurnal yang Cetak Yang 18.1 Tadi Dengan yang 18.3 Kenapa? Karena website kan 24 jam ya Terkadang harus Memeriksa Itu bukan Sekedar hanya Waktu di luar Tapi juga Penerimaannya Secara rutin Bisa jadi Setiap hari Kemudian Di Urusnya Maka Yang membedakannya apa? Ketua tim redakturnya saja Yang kemudian Jadi 450 Lalu editornya 400 Ada web admin Di situ 350 Yang tadi ya Jurnal manager Lalu ada Web developer Atau Tim IT-nya 300 ribu Lalu pembuat Artikelnya Per halaman Hanya 100 ribu Saya tidak tahu ini Apakah bisa Menggunakan dua aturan Jadi Untuk pengelola Websitenya itu Yang bawah Jadi penanggung jawab Sampai Web developer Dipakai Tapi pembuat Artikelnya Yang di atas Tim penyusunan Jurnal Yang print Artinya Per halamannya Dihitung 200 ribu Begitu Ya biar Sejahteralah Penulisnya Kalau ada Anggaran Dari internal Lembaganya Ini untuk Pengelola jurnalnya Sedangkan Untuk penerjemah Kalau yang sudah Mulai berbahasa Inggris Atau bahasa Internasional Ada pembiayaan lagi Dari bahasa Asing Ke bahasa Indonesia Atau sebaliknya Itu Misalkan Dari bahasa Inggris Bahasa Indonesia Atau bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Maka 250 ribu Sebetulnya Paling murah Bahasa Inggris Dari bahasa Indonesia Ke bahasa daerah Atau sebaliknya 174 ribu Oke Yang biasa dipakai Biasanya yang atas Standar Maksimalnya Ini untuk Biaya penerjemah Nah Itu untuk Honor pengelolanya Sedangkan Di luar itu Biasanya pengelola Juga mendapatkan Transport Atau juga Menyiapkan Anggaran untuk Konsumsi Misalkan Kegiatan rapat Untuk Pertorbitan Pertama Mulai dari Rapat Dewan Redaksi Rapat Dewan Redaksi Itu misalkan Mengumpulkan Naskah yang diterima Dalam satu bulan Ada berapa puluh Naskah Kalau jurnalnya Sudah bagus Biasanya banyak Naskah yang diterima Oleh redaksinya Lalu dari Naskah tersebut Kemudian Dicek Kesesuaiannya Maka itu Bisa dibuatkan Rapat Misalkan Kesesuaian dengan Fokus dan skopnya Menyesuaikan dengan Templatenya Sudah sesuai belum Maka itu bisa menjadi Rapat tersendiri Rapat Dewan Redaksi Juga Yang poin kelima Untuk Keputusan terakhir Penerimaan Atau penolakan Apakah akan Diterbitkan Ataupun Ditolak Karena ada Beberapa Pertimbangan Kasus Yang kedua Ada rapat Redaksi Yang penetapan Editor section Pembagiannya Penetapan Reviewer juga Termasuk Rapat Laporan Reviewer Kalau Reviewernya Mau Dikumpulkan Disuruh Presentasi Biar kemudian Ada Honor Untuk Reviewer Karena yang tadi Tidak ada Reviewer Maka Reviewer Bisa dibuatkan Kegiatan Mereka Diberikan Judul Sebagai Narasumber Sebagai apa Laporan Reviewnya Jadi Seolah-olah Jadi narasumber Lalu Kemudian Diberi Honor Lalu Yang lainnya Rapat Copy Editing Rapat Layout Editor Rapat Pro-read Atau Yang lebih Tingginya Rapat Indeksasi Indeksasinya Misalkan Ke cross-read Gimana Cross-mark Bagaimana Lebih tinggi Lagi DOAJ Web of Science Eski Copernicus EBSCO Atau mungkin Juga Rapat Untuk Bisa Masuk Di Skopus Itu Rapat-rapat Yang perlu Siapkan Tapi ini Tentatif Hanya Jodoh-judohnya Bapak-Ibu Bisa Kemudian Membuatkan Judul Untuk Rapatnya Tersebut Asal Memang Bagian Dari Terbitan Sehingga Bisa Lebih Maksimal Yang kedua Ada Pelatihan Dan Studi Banding Maka Disiapkan Kegiatannya Mulai Dari Workshop Tentang Tampilan Jurnal Mungkin Perlu Melatih Para Editor Atau Jurnal 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 Seperti Apa Tampilan Jurnal Yang Rapih Dan Baik Itu Atau Yang dibuatkan Custom Lalu Dibuatkan Supaya Pengelola Jurnalnya Paham Bukan Sekedar Custom Tapi Tidak Paham Yang kedua Pengelola Jurnalnya Mulai Dari Tahap Awal Submit Lalu Mereview Mengedit Sampai Publikasi Maka Perlu Dibuatkan Ada Workshop Penguatan Pengelola Jurnal Bantuan Biasanya Kalau ada Bantuan Lalu Baru Dibuatkan Kegiatan Ini Untuk Menunjang Kualitas Dari Pengelola Jurnalnya Lalu Workshop Untuk Submit Indeksasi Sampai Kemudian Studi Banding Ke Jurnal Yang Lebih Tinggi Misal Jurnal Yang Baru Terakitasi Sinta 3 Maka Bisa Studi Bandingnya Ke Yang Sinta 2 Yang Sudah Sinta 2 Ke Yang Sudah Terindeks Kopus Dan Begitu Ini Terakhir Tentang EPC Ada Autor Processing Charge Atau Biaya Yang Memproseskan Naskahnya Yang Dibabankan Kepada Penulis Biasanya Hanya Tiga Ada Submitting Ada Biayanya Processing Dan Publishing Kalau di Jurnal Internasional Submit Harus Bayar Kenapa Karena Ketika Men Submit Ada Catetan Catetan Itulah Yang Kemudian Bernilai Tinggi Untuk Perbaikan Naskah Kalau Ditolak Yang Kedua Ada Processing Naskahnya Direview Diedit Sampai Kemudian Siap Untuk Diterbitkan Maka Ada Yang Kemudian Masukkan Anggaran Processing Ketika Tiba-tiba Nanti Ditolak Maka Processing Itu Tetap Dibabankan Kepada Penulis Kenapa Karena Prosesnya Sudah Berjalan Ada Juga Yang Publishing Di Penerbitan Jadi Hanya Sekedar Menerbitkan Lalu Muncul Misalkan Di Halaman Webnya Maka Itu Kena Publishing Bisa Saja Tidak Ada Submitting Tidak Biaya Submitting Tidak Biaya Processing Tapi Adanya Biaya Publishing Ya Biaya Cetak Katanya Sekaligus Honor Lelahnya Editor 300 ribu Kalau Jurnalnya Sinta 3-6 Maka Bisa Ini Akan Menjadi Pemasukan Untuk Pengolah Jurnal Dengan Pembiayaan Yang Bisa Tidak Memberatkan Tidak Terlalu Memberatkan Bagi Penulisnya Tapi Ada Juga Biaya Untuk Open Access Di Jurnal Internasional Sudah Biasa Kalau Mau Mengakses Itu Bayar Maka Ada Biaya Open Akses Jurnal Yang Ki 1 Biaya Open Akses Itu Bisa Sampai 30 50 Juta Apa Kepentingannya Biasanya Kalau Artikel Penulisnya Itu Di Jurnal Ki 1 Maka Ketika Banyak Yang Membaca Dan Mensitasi Itu Ada Peneliti Dari Indonesia Sekarang Jadi Peneliti Di Kanada Merlina Lim Dia Tulisannya Di Jurnal Ki 1 Tentang Komunikasi Jurnal Of Communication Saya Tanya Mbak Kenapa Digratiskan Yang lain Kan Harus Bayar Sengaja Saya Kan Peneliti Baru Maka Biar Saya Kemudian Dapat Bantuan Yang Lebih Besar Maka Jurnalnya Sudah Naik Di Ki 1 Banyak Yang Mengakses Banyak Yang Mengutip Betul Saja Tahun Berikutnya Dia Sudah Mendapatkan Pembiayaan Sampai 50.000 Dollar Pertahunnya 500 Berapa ya 5M Itu Kenapa Karena Open Akses Di Jurnal Jurnal Yang Levelnya Tinggi Nah Kalau Di Kita Memang Sudah Open Akses Semua Jadi Naskahnya Di Akses Gratis Sejak Awal Tapi Ada Yang Lebih Spesifik Fast Track Naskah Di Proses Cepat Misalkan Prosesnya Itu Biasanya 8 Minggu Tiba-tiba Dengan Fast Track Itu Bisa Satu Bulan Tapi Ada Pembiayaan Kenapa Karena Ada Jedau Waktu Pelayanan Prima Dari Editor Reviewernya Itu Yang Kemudian Berbeda Pembiayaannya Jadi Nyuruh Editornya Gampang Ini Bayar Karena Penulisnya Sudah Fast Track Naskahnya Sudah Sesuai Bisa Nggak Selesai Dalam Waktu Tiga Hari Bisa Tergantung Dari Olinya Tergantung Dari Bensin Reviewer Juga Sama Ini Ada Dananya Bisa Nggak Review Cepat Itu Fast Track Sehingga Dengan Cara Begini Maka Banyak Penulis Sudahlah Bayar Sekian Dari Pada Saya Nunggu Nunggu Lama Sampai Terbit Baru Kemudian Di Jadwal Terbit Misalkan Juni Desember Harus Nunggu Di Juni Baru Kemudian Ketahuan Ini Terbit Atau Tidak Itu Autor Processing Charge Terakhir Ini Rencana Anggaran Biaya Yang Mungkin Bisa Diikutin Atau Juga Disesuaikan Dengan Masing-masing Pengolah Jurnal Misalkan Rekapitulasi Biayanya Ada Honor Pengolah Jurnal Pengolah Itu Dari Editor Reviewer Dan Semua Perangkatnya Yang Bawahnya Poin Pertama Editor Anggota Editor Reviewer Layo Autor Dan Yang Lainnya Kemudian Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Profesi Mungkin Reviewer Bisa Masuk Juga Di Jasa Profesi Ini Belanja Perjalanan Kalau Ada Studi Banding Ada Pelatihan Di Luar Dari Kegiatan Jurnal Kita Maka Kita Bisa Masukkan Di Biaya Perjalanan Ada Enggak Anggaran Untuk Perjalanan Dinas SPPD Mau Ada Acara Atau Anggaran Punya Jurnal Anggaran Ini Ada Tapi 100 Ribu Ya Ikutlah Pelatihan Jurnal Dari RJI Melalui Webinar Bayarnya Cuma 25 Ribu Dapat Sertifikat Paling Tidak Ada Buktinya Dengan Biaya Seperti Ini Insyaallah Tadi Bahwa Perencanaan Organisasinya Itu Bisa Terlaksana Dengan Baik Termasuk Juga Kegiatannya Bisa Terlaksana Kenapa Karena Pengalajurnal Tidak Lagi Seperti Yang Sekarang Dikemukakan Sebagai Original Orang Gila Jurnal Yang Mau Bekerja Tanpa Kemudian Diberikan Ada Uang Lelah Sesuai Dengan Waktu Kerjanya Meskipun Ya Memang Sampai Saat Ini Editor Ini Belum Menjadi Profesi Profesional Kalau Kedepannya Mungkin Bisa Jadi Ketika Asosiasi Editor Indonesia Ada Sertifikasi Editor Maka Editor Tersebut Kemudian Bisa Mendapatkan Hak Per Tahun Per Bulan Dengan Biaya Sama Seperti Akreditasi Sama Seperti Sertifikasi Dosen 2.5 juta Tapi Dengan Beban Ada Berapa Yang Kemudian Harus Dikerjakan Sebagai Editor Mungkin Bukan Hanya Di Satu Jurnal Bisa Di Beberapa Jurnal Yang Kemudian Menjadi Editor Yang Pembiayanya Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Ataupun Honor Tersebut Bisa Dipertanggungjawabkan Baik Ini Balik Lagi Ke Cara Bernonasi Biar Tidak Diingatkan Oleh Mbak Didia Ataupun Ketua RJI Sudah Terkumpul 10 juta Lebih Bapak Alhamdulillah Sekarang Sudah Sampai Ke 10 juta Baik Saya Kira Itu Sebagai Materi Ya Pemantik Bapak Ibu Mungkin Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Dari Jurnalnya Masing-masing Karena Ini Teral Sangat Umum Mulai Dari Level Yang Paling Bawah Itu Sampai Level Yang Paling Tinggi Maka Nanti Bapak Ibu Bisa Mengikuti Menyesuaikan Dengan Kondisi Dari Jurnalnya Kondisi Dari Anggarannya Dan Kondisi Dari Kemampuan Lembaganya Mungkin Itu Sebagai Tahap Awal Kondisi Kondisi Shoutout Klops Kondisi 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 Dari Z Kondisi Tari ��� Yang Kondisi Je Terima kasih.